Intro Sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena kami akan memberikan banyak tutorial dan review produk seputar printer Beberapa waktu kemarin, ada salah satu spot fix print yang request mengenai hasil cetak dari printer TSK07 Menggunakan berbagai macam jenis kertas Kebetulan, kami disini ada beberapa jenis kertas Mulai dari kertas biasa, plain paper Ini ada kertas foto glossy, yang biasa untuk pin foto-foto yang kelap itu Ini ada kertas art paper, 120 gram Dan juga ada kertas buffalo biasa Oke, untuk yang pertama, saya akan mencetak melalui media kertas biasa Atau plain paper ya Kita nyalakan drill pintunya Intro 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 Untuk yang pertama Ini settingnya saya buat plain paper Namun, dari segi kualitas, saya pilih yang biasa atau yang standar Nanti kita petakan, dengan startup atau height Petanya dimana dan seberapa jauh petanya Kita print Nah, ini adalah hasil dari settingan kertas plain paper, dengan kualitas standar Oke, mana dengan height Kita akan coba Intro Kita ganti dari standar ke height Oke Lalu kita print Untuk yang pertama, saya akan mencetak melalui media kertas Untuk yang pertama, saya akan mencetak melalui media kertas Nah, berikut adalah hasil dari settingan plain paper, dengan kualitas atau kualitas yang height Sekilas memang tidak berbeda ya Tapi, kalau kita patik aja sama Nah, di tangan kanan saya ini Ini yang height, dia gambarnya lebih detail Lebih tajam Menurutnya juga height Kalau yang standar ini Saya dibilang bagus Untuk yang ini Foto Masih kalau dengan height Nah, bagaimana kalau kertas Art paper Kita ganti dulu Art paper kali ini, saya menggunakan art paper dengan kedefalan kertas 20 gram Bisa dibilang, ya sangat tipus lah Kita coba dulu bagaimana kualitasnya Nah, ada yang bertanya Mas, kalau pakai art paper itu pengaturannya gimana ya Nah, untuk pengaturannya Kita akan coba sendiri Dengan dua opsi Yang pertama, kita menggunakan Seperti tadi, plain paper Yang kedua, kita akan menggunakan Settingan Photo paper Atau glossy photo paper Yang untuk foto Nah, namun yang pertama kita coba Dari plain paper toolie Yang kita height Kualitasnya Lalu kita print Nanti kita bandingkan dengan yang Photo paper glossy Dengan kualitas height Untuk kali ini Sebagai pengaturan Tanda bergelu saja Dengan kualitas height Kita akan coba lihat hasilnya bagaimana Nah, kurang lebih seperti ini Kalau kita menggunakan pengaturan plain paper Dengan kualitas height Dengan kualitas height Namun kita menggunakan kertas art paper Kenapa ke warnanya seperti Tidak berjumpul dengan kertas Tidak berjumpul dengan kertas Ya, kembali lagi Karena kertas art paper Digunakan Dan memang diformulasikan Untuk pintar art paper juga Jadi intinya Pintar tekst 07 ini Tidak bisa untuk Cetak Kertas art paper Hasilnya Karena seperti ini Hasilnya Kita fokus Dan gambarnya Dibilang Kita nempel dengan Kertasnya Bagaimana kalau Photo paper glossy Atau Glossy paper Kita akan coba Kita ganti Dari plain paper Ke Photo paper Untuk Mengaturan Foto Nah Kita Sering Kualitas height Paper size A4 Kita Print Nah Kenapa dia Muncul blinking Pada Printer ini Karena Di Printer Test 307 ini Ukuran Kualitas Premium Foto Prepargoasi Dan Glossy Tidak Bisa Untuk Ukuran A4 Jadi Kalau kita Lihat Supercode 240 12 Kita klik User Manual Nanti Pengaturan Kertasnya Harus 4x 6 Inci Jadi Tidak Pake Pengaturan Kertas A4 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 paper tap yang kita dapat berkursi kita hide lalu cuman kita boom kurang lebih segini ukuran 4x6 inch atau 10x15 inch di dalam printer tersesor 7 kenapa kok orang yang seperti ini lagi kembali lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa kertas art paper memang diperuntukkan untuk pintai art paper juga bagaimana dengan kertas glossy atau kertas foto kita coba sekarang sekarang kita coba menggunakan kertas foto apakah hasilnya sama seperti kertas art paper atau ada sedikit perbedaan untuk kertas foto disini saya menggunakan pengaturan seperti tadi kita coba kita coba buat kertas glossy ukuran masih 4x6 atau 10x15 cm kita punya kualitas yang high kita coba 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 cobo kita coba kita coba kita coba buat MODE di settingan foto paper glossy dengan kualitas high dia sangat jadinya sangat bagus karena menggunakan kertas foto atau kertas glossy jadi hasilnya sangat bagus tapi sayangnya untuk printer test kebal yang tujuh ini ya nggak bisa full satu poin kertasnya nggak bisa kalau mau paper glossy gitu nah bagaimana kalau settingnya kita ubah ke plain paper namun kita kualitasnya kita naikkan ke high apakah hasilnya akan sama seperti paper glossy kita akan coba ganti paper type ke plain paper kita kondis kita high paper size kita coba ganti ke 4 namun kita langsung menggunakan kertas glossy paper glossy untuk kertas foto itu bagaimana hasilnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya seperti ini hasil dari plain paper yang kertas high tapi menggunakan kertas foto atau kertas glossy nah hasilnya kalau kita bandingkan dengan yang high tadi yang menggunakan kertas plain paper tentu beda karena media kertasnya juga beda dan saya ketang kanan ini menggunakan kertas plain paper kertas biasa kertas kalau yang tangkiri saya ini menggunakan kertas foto kesimpulannya kalau misalnya agaknya semua mau cetak foto atau gambar full-full-full pack full-full hati lembar itu lebih baik menggunakan kertas foto bisa juga menggunakan kertas plain paper namun juga kertas foto kalau ingin full ukuran A4 agaknya gunakan bisa dengan kertas plain paper dengan kualitas high terakhir bagaimana kalau kertas bufalo bufalo sendiri kertasnya kurang lebih bahannya hampir sama dengan kertas BPS atau plain paper namun dia memiliki kepalanya berbeda kita coba saja langsung adanya bagaimana kita masukkan kertasnya pertama kita coba pakai paper type nya plain paper kita setting height kita gunakan yang mempercisa A4 lalu kita upgrade selamat menikmati nah berikut hasil dari cetaknya menggunakan plain paper dengan kualitas high namun menggunakan kertas bufalo hasilnya kurang lebih sama dengan kertas BPS biasa namun sedikit agak kasar karena memang bufalo lalu permukaannya sedikit agak lebih keras dari kertas A4 dan kertasnya juga sedikit lebih terbaik dari kertas BPS bagaimana kalau kita kandiri paper type nya ke tipe powder paper glossy atau glossy powder paper namun dengan kualitas high apakah perbedaannya terlalu jauh atau tidak nah kita kandiri paper type nya ke powder atau paper glossy kualitas yang kita hide paper size seperti tadi yang saya jelaskan kalau menggunakan paper type powder paper glossy tidak bisa satu full kertas A4 atau full foto tidak bisa dia harus menggunakan pengaturan 4 kali 6 inci atau 10 kali 15 cm seperti ini hasilnya menggunakan paper photo glossy dengan kualitas high terlihat memang warna lebih tajam namun kembali lagi sayangnya kita bisa full satu kertas A4 gitu tidak bisa jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan barusan dari empat jenis kertas mulai dari bufalo kertas A4 biasa kertas A4 biasa kertas ad paper sampai kertas foto ya perintar CSQ7 ini sangat tidak direkomendasikan kalau untuk mencetak kertas kertas ad paper karena hasilnya seperti ini namun bila dia menggunakan bahan media lain seperti kertas foto atau kertas AVS biasa atau bahkan kertas kertas ufalo bisa dibilang hasilnya sangat tajam namun kembali lagi dari setting yang di PC atau laptop harus benar-benar teliti ya karena sekali lagi saya ingatkan untuk foto untuk foto preglosi itu tidak bisa satu full 400 fotogammer tidak bisa bisa dengan ukuran 4x6 inci atau 5x10 cm mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini semoga sangat membantu kalian semua jika ada request tentang video-video printer atau perbedaan-perbedaan tinta dan semacamnya bisa ditinggalkan di kolom komentar kami sekian sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya sub indo by broth3rmax